Puji nama Tuhan Kalau kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan saatnya bagi kita Merenungkan kebenaran firman Allah dan tema hari ini Mengandalkan Tuhan Mari kita baca Yeremia fasal 17 ayat yang ke 7 sampai ke 8 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Perhatikan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Jadi kalau saudara ingin diberkati, andalkanlah Tuhan Amin Ayat selanjutnya berbunyi yang menaruh harapannya pada Tuhan Mungkin rekan-rekan memiliki harapan-harapan ke depan Dimana engkau ingin memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan Engkau ingin menjadi orang yang berhasil dalam karir, dalam pendidikan, dalam usaha Nantinya kelak pun ketika berumah tangga, dalam berumah tangga Supaya diberkati oleh Tuhan Karena engkau rindu, engkau diberkati seperti engkau melihat bagaimana orang tuamu dibelihara dan diberkati oleh Tuhan Nah ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan Maka itulah gaya hidup orang yang mengandalkan Tuhan Kita percaya bahwa Allah yang menjamin masa depan kita Dan kita percaya bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup dan berkuasa Dia Tuhan yang mempunyai surga yang nantinya akan memberikan hidup yang engkau bagi kita sekalian Dan di dalam ayat yang ke-8 Allah menggambarkan kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air Ia seperti pohon yang ditanam Kata ditanam di ayat ini menunjukkan orang yang mengandalkan Tuhan itu Dia akan mendapatkan perhatian khusus Dia akan berserah kepada kehendak yang nanam Pada kehendak Tuhan Kata ditanam berarti Allah yang menanam Artinya orang itu rela hidup dalam genggaman tangan Tuhan Hidup dalam aturannya Tuhan Hidup dalam hukum-hukum Tuhan Dan orang itu akan diberikan perhatian khusus oleh Tuhan Dia akan dirawat Dia akan disihiran Dia akan diberikan perhatian-perhatian khusus Dan perhatikan saudara Rawatan Tuhan pun kadang-kadang berbicara tentang gunting atau pisau pemotong Untuk apa? Mengerak ranting-ranting yang kering Daun-daun yang kering Dan itu ada dalam hidup kita Tuhan mulai kerak yang kering Yang merusak Mungkin ada hamba-hamba disana yang berbicara tentang dosa Karakter manusia lama Tabiat-tabiat lama Yang Tuhan ingin buang dari hidup kita Karena dia ingin mulai tumbuh semi yang baru Mulai tumbuh manusia yang baru dalam hidup kita Orang yang mengandalkan Tuhan Orang itu berserah kepada kehendak Tuhan Dan ayat itu juga dikatakan Ia akan ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Kata merambatkan akar-akarnya Berarti pohon itu Berarti pohon itu rindu selalu Untuk akarnya semakin dekat dengan mata air Di dalam Yerenia dikatakan bagaimana Yesus itu Atau Allah itu adalah mata air kehidupan Kata pohon yang adalah orang yang mengandalkan Tuhan Ia merambatkan akar-akarnya Untuk menunjukkan Orang yang mengandalkan Tuhan Orang itu punya kerinduan selalu Tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat dengan Tuhan Semakin haus akan Tuhan Seperti rusak merindukan mata air Demikian juga seperti pohon yang akar-akarnya Terus semakin mendekat kepada mata air Atau batang air Tujuannya apa? Supaya tidak akan mengalami kehausan Supaya asupan atau kebutuhan air Untuk pertumbuhan pohon ini Tercukupi bahkan melimpa Dan dikatakan Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Mungkin di bagian ini saudara berpikir Pohon membutuhkan panas terik Untuk berfotosintesis Artinya apa? Artinya pohon tetap membutuhkan panas terik Lalu makna ayat ini bagaimana? Yang tidak mengalami datangnya panas terik Panas terik Di dalam bahasa Alkitab Sering digambarkan tentang pencobaan Kesusahan, penderitaan, ujian, proses Dan panas terik disini bisa jadi Gambaran seperti itu Tetapi Perhatikan Orang yang mengandalkan Tuhan Tidak mengalami datangnya panas terik Artinya Panas terik Masalah persoalan, pencobaan Tidak berpengaruh Atau tidak bisa menggoyahkan Hidupnya Untuk tetap bergantung atau mengandalkan Tuhan Makanya sampai Paulus berkata Tidak ada yang dapat memisahkan aku Dari kasih Kristus Kelaparankah? Sakit penyakitkah? Pedangkah? Apapun itu Tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus Dia tahu bahwa Kasihnya akan Tuhan begitu kuat Karena kasih Tuhan pun kuat dalam hidupnya Membuat dia begitu sangat mengasihi Tuhan Dia gambarkan tentang bagaimana Kasih Tuhan tidak bisa dibandingkan Dengan segala apapun di dalam dunia ini Makanya dikatakan Semua yang di belakang itu bagikan sampah Paulus katakan Jadi Panas terik Tidak bisa Menggoyahkan kehidupan orang-orang Yang mengandalkan Tuhan Dan itu adalah kita Amin Katakan amin Ya saya percaya Saudara termotivasi Oleh kebenaran firman Allah ini Yang daunnya tetap hijau Pohon yang daunnya tetap hijau Lebat Itu memberikan Teduh Nyaman Rasa nyaman Adem ya Kalau bahasa Jawanya Adem Orang yang bernam di bawah pohon yang daunnya hijau lebat Itu dia merasakan sejuk Artinya Orang yang mengandalkan Tuhan Orang itu akan mengalami kesejukan dari Tuhan Orang itu juga akan bisa Menyejukkan hati setiap orang yang dekat dengan dia Orang yang mengandalkan Tuhan Tuhan akan berikan damai sejahtera Orang yang mengandalkan Tuhan Tuhan akan berikan ketenangan dalam jiwanya Dan orang itu pun juga bisa Mentransferkan Pengalaman hidupnya dekat dengan Tuhan Untuk orang lain pun Mengalami pengalaman Diberi damai sejahtera oleh Tuhan Dan khususnya diselamatkan oleh Tuhan Yang tidak khawatir dalam tahun kering Kenapa tidak khawatir dalam tahun kering Karena dia dekat dengan sumber air Orang yang mengandalkan Tuhan Tidak khawatir tahun kering Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan Dia dekat dengan Tuhan Dia membangun persekutuan dengan Tuhan Dan itulah kita Amin saudara Dan yang tidak berhenti Menghasilkan buah Selalu bisa menjadi berkat Buah kebenaran Ya hidupnya semakin lama Semakin terang Semakin berfungsi untuk menerangi Menjadi berkat Menjadi garam Dan dikatakan menghasilkan buah-buah Juga buah-buah pertobatan Yang dari hari ke hari Terus semakin kudus Semakin berkenan kepada Tuhan Dan juga bisa menghasilkan buah jiwa-jiwa Artinya bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus Menghasilkan buah Yang bisa dikecap karakternya Hidupnya Bisa menjadi teladan Orang bisa melihat kasih Kristus di dalam hidupnya Karena itu Seperti pujian tadi Pujian pertama Disitu dikatakan Ya Satu-satunya yang kuandalkan Seperti tema kita Satu-satunya yang kupercaya Yaitu Yesus Tuhan Dan di pujian yang kedua Terima sukacita surga Jadi ketika orang mengandalkan Tuhan Saudara Akan menerima sukacita surga Itu kekuatan bagi jiwa kita Sukacita surga mengalir Urapan Allah juga mengalir Membuat orang itu Mengalami kekuatan Dalam hidup rohaninya Dan lagu yang ketiga Disitu dikatakan Waktu Tuhan Waktu yang terbaik Segala sesuatu Tuhan izinkan Dan itu mungkin panas terik Tetapi selalu Di tengah situasi yang ada Ada waktu Tuhan yang terbaik Dan mungkin saat ini Waktu Tuhan yang terbaik Percaya dengan iman Saat ini adalah waktu yang terbaik Mungkin hari-hari yang lalu Saudara mengalami masalah persoalan Mengalami pergumulan Mungkin bukan engkau yang mengalami Mungkin kedua orang tuamu Usaha mereka Sedang mengalami Proses panas terik Tetapi mari kita imani sama-sama Ini adalah waktu Tuhan Untuk Tuhan memulihkan Untuk Tuhan memberkati Mulailah katakan Tuhan Saya mengandalkan engkau Sepenuhnya engkau kekuatanku Sumber pertolonganku Mari kita satu dalam doa Terima kasih telah menonton